Hi guys gimana kabar kalian hari ini mudah-mudahan selalu baik dan selalu harus semangat dan kondisi kalian harus banget sehat ya karena untuk menjalani hidup yang lelah ini kita harus butuh tenaga guys nah jadi di video kali ini kita bakal ngereviewin rangkaian produk rambut lagi yang katanya bisa ngelurusin rambut tanpa harus dicatok ini hampir sama mirip banget sama gimana sih mirip banget hampir sama gimana kalimatku ini udah berselema ya kan pokoknya ini mirip sama yang namanya rangkaian produk si Kunze yang kemarin itu beberapa waktu yang lalu pernah aku review nah jadi kalian bisa lihat disini ada satu rangkaian produk dari FS ini di sini ada terdiri dari shampoo nya ada juga conditioner nya dan juga hair mask nya guys nah untuk shampoo nya tuh warnanya warna hijau gitu ya persis banget sama si Kunze mohon maaf nih warnanya hampir sama kayak pencuci piring kalian tahu kan pencuci piring Oke next selanjutnya disini tuh ada conditioner nya warnanya kayak baby green gitu lucu banget warnanya gemes banget dan kayaknya teksturnya ini lebih padat daripada si Kunze kemarin dan yang terakhir disini tuh ada yang namanya hair mask hanya warna putih dan sepertinya teksturnya juga kental nah itu dia guys jadi sekarang mari kita langsung cobain aja kebetulan aku belum mandi jadi aku pengen kayak udahlah totality aja mari kita mandi lagi tuh ya jadi mari kita langsung basah-basahan kita keramas keramasan dan kita cobain produk dari si FS ini berhubung aku bikin kontennya di luar nih kalian lihat rambutmu rusaknya luar biasa kayak gampaskin ah ah gitu lah ya tak ramah sila rambut disini wuuhdu Hahaha jadi sambil keramas keramasnya pun kalian lihat Ya kan ada yang bilang kemarin itu Kak itu nanti bukan sampunya itu itu nanti sudah diganti mengenai udah basah rambut tuh ini sampunya ya masih ke segel Oh belum bisa kebuka ah dengarkan suaranya ini macam suara apa gitu ya Oh iya weh wanginya ini wangi si sampo nya hampir sama macam sampo Didi kalian tahu sampo Didi sampo anak-anak persis kayak gini persis persis kali weh cuma kalau si Kunze kemarin itu dia nggak berbusa kan ini berbusa udah selesai dikramasin saatnya membilas Wah tapi ini setelah aku kramasin kan ini setelah setelah aku bilas itu rasanya kayak nggak keset kali lo nih kalian denger ya tuh 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 suara rambutku kayak jadi keset gitu ya sudah selesai dikramasin rambutnya udah bersih walaupun rambutku agak-agak keset jadinya gitu keset Nah sekarang aku mau pakai kondisionernya siapa tahu rambutku bisa jadi lembut nah nah tuh guys kondisionernya tinggal kita aplikasikan aja ke bagian batang rambut nah nah sebotol-botol kita pakai enggak papa enggak papa sebotol-botol habis nanti kalau kurang kira-kira cocok masih mantap kita beli lagi nggak usah sedih sedih kita belilah pokoknya nanti kita borong nah guys jadi aku udah bilang tadi kan perbedaan antara shampoo kunje dan shampoo fs ini nah untuk kondisionernya juga berbeda guys kalau kunje kemarin itu teksturnya cair banget sedangkan untuk si kun si fs ini si fs gila-gila mau bilang kunsel si fs ini tuh dia masih lumayan kayak kental gitu loh jadi kemungkinan untuk si kondisioner ini ngeresap di rambut itu ada gitu ya nah tuh masih rambut tuh masih bisa kayak disisir pakai jari nggak nyangkut-nyangkut masih oke lah gitu ya kalau kunje kemarin tuh kayak bener-bener keras rambutku ya hmm tuh nah sekarang kita cuci lagi nah guys jadi sekarang kita bakal lanjut lagi pakai step berikutnya kita bakal pakai hermasnya dari si fs beauty ini ini si hermasnya ya jadi kita langsung api kesannya aja mohon maaf buat kalian kalau kalian nggak dengar jelas suara aku tapi mudah-mudahan dengar dengan dengar dengan jelas karena disini tuh lagi hujan weh lumayan rasudannya hehehe mudah-mudahan kalian dengar ya sekarang kita lanjut pakai si hermasnya tuh ya siap dikasikannya cukup di bagian batang rambut aja nggak usah kalian sosok-sok-sok aduh biar-biar kulit kepala juga lembut nggak ada anggaruhnya hermas itu ke kulit kepala kalian nah nggak ada kok gagal-gagal ya maaf ya nah guys jadi udah selesai aplikasikan si hermas dari fs beauty jadi seperti biasa kita bakal tunggu selama 15 menit supaya kita bisa lihat hasil di itu kayak apa Oke guys kalian minta tolong aku janganlah kalian skip-skip iklan-iklan di video ini biar banja wang jajanku biar rajin aku bikin konten no ka a few moments later nah guys jadi ini udah 15 menit sekarang waktunya untuk kita bilas sini rambut udah selesai rambutnya dibilas ini udah bersih tapi aku merasa ya ini rambutku kayak berasa kesat-kesat gitu kayak habis pernah nggak kalian kepepet nggak punya sampo di rumah akhirnya kalian ramas rambut kalian itu pakai sabun persis kayak gitu ini sekarang tapi ini tuh nggak begitu keset ya beda sama kunze yang kemarin tuh kayak keset banget ini tuh nggak masih oke lah gitu ya maksud aku nggak oke juga maksudnya nggak sekeset kunze lah gitu lah pokoknya oke jadi aku mau ganti baju ke dulu 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 dan sekalian mau ngeringin rambut so oke kalau gitu aku ngeringin dulu gue oke nah guys jadi aku udah selesai ngeringin rambut aku jadi udah udah kayak kelihatan hasilnya jadi menurut aku si FS ini bisa bikin rambut jadi lembut tapi kalau misalkan dibilang untuk lurus itu sepertinya tidak temen-temen ya karena menurut aku ini rambut aku juga masih ngembang nah tuh tapi untuk lembutnya oke ini lembut tapi nggak selembut kayak hair mask yang pernah cobain hair mask Lisa Lowe yang bener-bener punya punya apa ya kandungan apa gitu yang di dalam hair masknya yang bikin rambut itu kayak padet banget lembut banget parah kalau aku pakai Lisa Lowe itu nah kalau ini nggak kalau lembut ya sekedar lembut tapi kalau untuk lembab itu masih kurang ya menurut aku nah jadi untuk perbandingannya antara si FS ini dan kunze itu menurut aku cukup jauh karena kunze itu kemarin sama sekali tidak bikin rambut aku lembut nah jadi untuk dari tekstur-teksturnya juga ini jauh lebih padat maksud aku jauh lebih kental nah dibandingin si kunze kemarin itu kayak bener-bener cair oke itu untuk poin yang kedua dan yang poin ketiga aromanya itu nggak begitu nggak kecium ya apalagi di bagian rambut aku yang rusak biasanya untuk rambut yang rusak itu dia susah banget untuk nyerap yang namanya wewangian dari shampoo ataupun hair mask ya susah banget itu jujur aja karena aku ngerasain sendiri di rambut aku jadi untuk di rambut aku yang bagian bawah sini yang udah bener-bener parah rusaknya itu nggak kecium sama sekali aroma dari si FS ini nah jadi menurut aku kalian boleh banget cobain si FS ini karena harganya juga nggak mahal harganya itu cuma Rp10.000 satu rangkaian gitu kalian udah dapat hair mask shampoo dan conditioner nah ini bukan pers-pers aku promosiin iklan nggak nggak ya nggak sayang nggak cuma emang menurut aku worth it lah untuk harga Rp10.000 karena emang lembut ya nah seperti itu nah jadi sekian dulu video untuk kita kali ini mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit informasi buat kalian guys dan kalaupun kalian punya saran ataupun kritik kalian boleh banget tinggalin saran dan kritik kalian di kolom komentar video ini thank you for watching teman-teman dan see you on the next video dan bye-bye